Kasus pemberkosaan dan pembunuhan menimpa seorang murid SMP di Bengkulu. Jasadnya ditemukan di dasar jurang perkebunan karet. Ya, polisi menangkap belasan pelaku, dua orang masih buron. Kasus ini menyisakan duka bagi seluruh masyarakat Indonesia. Seorang siswi sekolah menengah pertama bernama Yuyun, berusia 14 tahun, diperkosa hingga tewas. Di sebuah kebun karet di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, pertengahan April lalu. Polisi menangkap 12 dari 14 pelaku pemerkosaan terhadap siswi tersebut. Pelaku tertangkap setelah otopsi terhadap jenazah korban. Para pelaku mengaku sebelumnya mereka minum sejenis tuak di rumah salah seorang dari mereka. Dalam kondisi mabuk, mereka menuju pinggir jalan di perkebunan karet. Saat itu, korban baru pulang sekolah. Salah satu pelaku berinisiatif membekap korban dan melakukan pemerkosaan secara bersama-sama. Pak tersangka ini atas nama DE, AL, F, dan S ini sama-sama mereka urunan membeli setua. Jam 13.00 berjalanlah seorang perempuan. Yang berinisiatif korban ini jalan di dekat mereka kumpul-kumpul itu terjadilah. Yang namanya pemerkosaan dan pembunuhan. Jazad Yuyun ditemukan petani di dasar jurang di Dusun Lima Kasih Kasubun dalam kondisi membusuk dengan tangan dan kaki dari katali sepatu. Saya bersama Yuyun. Duka tidak hanya dialami keluarga, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Saya bersama Yuyun. Berbagai cara dilakukan untuk memberikan dukungan. Netizen beramai-ramai menggalang aksi solidaritas melalui jejaring sosial yang dimiliki. Kini masyarakat Indonesia menuntut polisi menuntaskan kasus ini. Pelaku harus dihukum setimpal agar tidak ada lagi Yuyun berikutnya. Anur Kewang, CNN Indonesia